Kita bergerak bisa menataskan. Aksi tolak dugaan kecurangan pemilu juga berlangsung di Solo, Jawa Tengah. Masa yang tergabung dalam sejumlah organisasi masyarakat sesoloraya melakukan aksi damai gerakan pendagakan kedaulatan Solo, Raya di depan halaman Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Dalam aksinya, mereka menuntut sejumlah tututan, salah satunya tolak hasil pemilu yang diduga penuh kecurangan dan dukung penuh pengajuan hak angket. Peserta demo menyebut gerakan aksi damai sebagai ekspresi kekecewaan masyarakat. Sudah sangat memahami, teriakan-teriakan sudah tidak berarti, omongan-omongan sudah tidak didengar, karena ketentuan-ketentuan hukum sudah diterapas dengan terus-menerus. Paling tidak hari ini ada di Solo, ada di Jogja, ada di Temanggung, dan pastinya di Jakarta. Kepentingan acara kita hari ini adalah kita ingin mengatakan bahwa sekecil apapun ruang, sekecil apapun ruang, bahwa kita masih ingin mengatakan bahwa kita tidak pernah mau disikapi dengan cara-cara yang seperti ini. Karena bagaimanapun hal-hal yang inkonseksional, hal-hal yang sifatnya menyelingkuhi konstitusi, hal-hal yang berhubungan dengan kerja-kerja, penelenggaraan, penelenggaraan, dengan format sebau kue, itu menjadi hal yang sangat ditampakkan. Calon Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mempersilahkan demonstrasi yang mengkritisi kondisi politik Indonesia, menuntut pengusutan kecorangan pemilu, hingga pemaksulan Presiden Joko Widodo. Irinya berpesan agar demonstrasi berlangsung tertib, aspirasi disampaikan secara baik dan damai. Oh iya, silahkan munggul, asalkan tertib ya. Ada Mas Zulan Jokowi sama Tukung Hak Angkat itu, gimana itu masalahnya? Oh iya, silahkan, asalkan demonya tertib. Munggul silahkan. Kita lihat nanti ya, Mek. Biar tumpas di catennya. Biar tumpas. Biar tumpas. Iya, nanti lihat nanti ya. Ya. Makasih masalah.